Pemirsa kita beralih ke informasi lain, Komisi Pemilihan Umum akan mengevaluasi penyelenggaraan debat calon presiden di Istora Senayan pada minggu malam lalu, termasuk soal tim ses paslon nomor urut dua Prabowo Subianto Gibran Raka Buming yang menghampiri moderator saat debat berlangsung. Ketua KPU Hashim Masyari menyebut seharusnya tim pasangan calon tidak boleh menghampiri moderator saat penyelenggaraan debat agar tidak menimbulkan persepsi di masyarakat. Menurutnya sudah ada LO di masing-masing tim paslon yang menjadi jembatan komunikasi antara paslon dengan penyelenggaraan debat. KPU juga akan menggelar pertemuan dengan masing-masing kubu untuk mengevaluasi berbagai hal yang terjadi dalam penyelenggaraan debat ketiga minggu malam lalu. Salah satu dari evaluasi ya, nanti pada dapat di evaluasi. Semuanya tim pasangan calon akan menyampaikan catatan, satu, dua, dan tiga menyampaikan catatan, dan kemudian ke depan bayinya bagaimana nanti akan kita bahas. Tapi kalau kemarin akhirnya ada salah satu tim ses yang nyamperin moderator, apakah itu dinilai atau menikmati? Iya, nanti kan jadi bahan evaluasi. Karena saya sudah statement kan, masing-masing tim pasangan calon berdasarkan pengalaman debat pertama, kemudian disepakati, masing-masing tim pasangan calon ada LO-nya. Ada LO yang memang berada di tim pendukung. Terus ada LO yang bergerak bebas dalam arti begini, bisa kesana kemari untuk menjembatani komunikasi. Kalau sudah disepakati seperti itu, siapapun kan harusnya menggunakan LO yang disepakati itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!